Intro Penanganan banjir di Jakarta ini setelah pasca banjir di beberapa hari kemudian Pak Gubernur dengan konsep penanganan banjir dengan program naturalisasi sementara dari pemerintah pusat, Pak Jokowi khususnya ini dengan program istilahnya normalisasi oleh karena itulah karena memang dulu Pak Anies ini sebagai Menteri dan kemudian diberhentikan oleh Presiden mungkin dari sisi komunikasinya agak susah oleh karena itulah maka ini tugasnya Pak Mendagri sebagai penyambung agar supaya hubungannya menjadi semakin bagus ini barangkali ya Rapat dibuka, acara rapat pada hari ini yaitu pertama kesiapan pemerintah terhadap RUU Prioritas 2020 yang akan dibahas bersama Komisi 2 DPR RI kedua pengawasan terhadap penggunaan dana silpa di daerah bencana ketiga penjelasan terkait penerimaan calon peraja IPDN berikutnya penanganan perbatasan negara dan lain-lain bisa disetujui agenda rapat ini prinsipnya untuk masalah ini saya kira Komendagri tentu siap saja untuk mendukung dan mohon juga dukungan dari teman-teman di Komisi 2 lanjut mengenai masalah dana silpa di daerah bencana saya minta kepada Pak Sekjen untuk sedikit lebih menjelaskan agak sedikit lebih detail Pak terima kasih Pak kemarin terjadinya suatu bencana DKI tidak menyatakan hal itu sebagai bencana daerah sehingga DKI mengalokasikan dana belanja tidak terduga kurang lebih 233,2 miliar rupiah ini pun tidak dipakai karena DKI juga sudah menganggarkan untuk penanganan banjir kurang lebih 2,75 triliun rupiah sedangkan silpa yang telah dialokasikan pada ABBD murni untuk DKI kurang lebih 5,5 triliun rupiah disini mungkin perlu adanya perhatian dari pemerintah jangan sampai mungkin masyarakat bersuadaya ketika mereka sedang susah disini memerlukan kerjasama pemanfaatan silpa ini kekompakan antara pemerintah daerah kepala daerah khususnya dengan dipimpinan DPRD dan PDPRD mengedepankan dasar kemanusiaan ini adalah operasi kemanusiaan saya kira itu mungkin Pak Ong mengenai masalah silpa adalah mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan strategis nasional di perbatasan negara dengan sistem pembangunan yang terpadu dan ini dalam RPJM yang mudah-mudahan segera di tanah tangan Pak Presiden kita telah mengajukan 18 PKSN untuk sepanjang tahun 2020-2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran pimpinan dan segera panggota Komisi 2 Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang pertama adalah masalah tugas pokok daripada mendagri Pak khususnya di sini itu terkait dengan khususnya ini masalah banjir Jakarta Pak pertama masalah banjir Jakarta itu sebetulnya kalau secara umum gubernur itu sebagai provinsi itu sebagai daerah otonom dan juga sebagai perwakilan pemerintah pusat ini secara umum penanganan banjir di Jakarta ini setelah pasca banjir di beberapa hari kemudian Pak Gubernur dengan konsep penanganan banjir dengan program naturalisasi sementara dari pemerintah pusat Pak Jokowi khususnya ini dengan program istilahnya normalisasi oleh karena itulah karena memang dulu Pak Anies ini sebagai Menteri dan kemudian diberhentikan oleh Presiden mungkin dari sisi komunikasinya agak susah oleh karena itulah maka ini tugasnya Pak mendagri sebagai penyambung agar supaya hubungannya menjadi semakin bagus ini barangkali ya karena muncul kemudian di beberapa media sosial itu pasca banjir ini justru akan ada sebuah konsep bahwa ini seperti visi-misi calon Presiden ini tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini oleh karena itulah maka di tengah-tengah masyarakat kita yang lagi kesusahan ini ini mestinya harus ada penanganan koordinasi masalah banjir ini secara baik khususnya di pemerintah provinsi DKI ini yang di provinsi jauh saja bisa kenapa di daerah provinsi yang presidennya juga di DKI gubernannya di DKI mendagrinya di DKI menterinya semua di DKI makanya penangannya harusnya lebih cepat oleh karena itu konsepnya konsepnya harus konsep yang demikian ini harus harus dijadikan titik temu Pak Mendagri ini yang pertama masalah banjir yang kedua masalah KTP Pak KTP termasuk tadi ada undang-undang mengenai rencana undang-undang terhadap administrasi kependudukan persoalan KTP itu sebetulnya kalau kita kaji secara mendalam itu sebetulnya sebuah pekerjaan yang tertunda sampai 17 tahun artinya seorang anak yang lahir mestinya dia harus mendapatkan tanda penduduk ini secara logika karena namanya penduduk itu bayi juga termasuk penduduk nah karena undang-undang kita ini belum mengatur ke situ maka ada pekerjaan yang mestinya dilakukan pada saat itu itu ditunda sampai anak ini berumur 17 tahun maka ini ada pekerjaan yang tertunda 17 tahun ditunda sampai anak ini memenuhi syarat untuk memperolehkan KTP oleh karena itulah nanti di dalam undang-undang atas administrasi kependudukan ini untuk dipikirkan Pak bagaimana seorang anak yang lahir ini ini langsung mendapatkan nomor induk penduduk NIP-nya ini masuk lah perkara nanti KTP-nya diberikan setelah umur 17 atau bagaimana itu mau aja nanti itu diatur kemudian yang terpenting adalah prosesnya jangan sampai masalah yang mestinya bisa dilakukan pada saat itu juga kemudian ditunda 17 tahun kemudian maka yang terjadi kalau itu ditunda-tunda terus akhirnya persoalannya semakin panjang dan semakin rumit ini yang kedua terus yang ketiga adalah mengenai silvala kalau di daerah itu biasanya begini kalau yang namanya APBD itu sudah dimasukkan ke pos-pos tertentu disitu memang ada anggaran biasanya anggaran belanja tak terduga atau tak tersangka begitu kalau itu memang luas untuk bisa untuk penanganan masalah banjir atau masalah bencana itu bisa dilakukan secara cepat tetapi kalau istilah silva kalau di dalam APBD itu silva itu masuk di dalam pos-pos yang lain misalkan belanja pegawai belanja barang belanja ini kalau silva itu masuknya ke situ maka silva itu mesti dia masukkan lagi ke dalam perhitungan APBD tahun berikutnya oleh karena itu sebetulnya kalau penanganan banjir mestinya belanja tidak tersangkanya ini harusnya dinaikkan ini barangkali agar supaya kecepatan penanganan bencana itu menjadi lebih luas di dalam rangka penanganan pasca bencananya saya kira itu Bapak yang ini yang Papua Pak yang Papua barangkali bisa dipercepat ya Papua atur aja Pak yang baik bagaimana saya kira itu kalau untuk Papua ya karena saya saya gak begitu paham nah oleh karena itu untuk Papua atur saja yang cepat yang terbaik yang mudah dan yang tidak bergejolak itu aja udah kalau uangnya dilanjutkan ya uangnya aja dilanjutkan terkait dengan undang-undang yang yang terkait dengan Papua itu yang terpenting cepat menyenangkan orang Papua dan teman-teman kita yang ada di Indonesia ini saya kira itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf akhirnya bila itu wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bagaimana kita bisa menyederhanakan undang-undang yang menurut emak saya bisa disatu padukan tadi sudah dihantarkan oleh pimpinan baik mengenai undang-undang pemilu undang-undang pilkada undang-undang pilpres dan undang-undang parpol ini dimaksudkan adalah dalam rangka menjadikan satu kesatuan mudah-mudahan tidak lagi ada saling berbenturan antara satu pasal dengan yang lain sehingga ada sinergitas antara beberapa undang-undang yang ingin kita satu padukan dan maksud lain adalah Bapak Menteri supaya kita tidak setiap pemilu pilkada pilpres membuat undang-undang baru itu wacana kita ketika pertama kami membahas tentang persoalan ini ini tentu harus fokus mendagri dalam pembahasan ini yang ingin saya maksudkan adalah jangan sampai terjadi kekosongan hukum dikarenakan kita melewati dari ketentuan yang ada saya punya pengalaman 10 tahun jadi pimpinan DPR di Papua dan pemerintah Republik Indonesia waktu itu presidennya Ibu Megawati itu digugat karena undang-undang OTSUS itu karena ada pemekaran Papua Barat jadi karena pemerintah daerah itu adalah perangkat dari Pak Menteri Dalam Negeri bagian teknis ini harus diatur baik kalau tidak nanti kita akan tarik menarik disini pertarungan dua Amerika dan China berkaitan dengan strategi dan geopolitik yang paling aman itu masuk lewat jalur kultur baru masuk jalur ekonomi baru finance baru divided imperial semakin sempurna dalam konteks ancaman NKRB oleh karena itu maka dirijan pulpo jangan dilihat ini Pak Menteri jangan dilihat sepele ini kalau menurut saya sudah penelitian serius menyangkut masalah ini karena masuk kalau saya lihat ini masuk relung kultur lalu masuk finance coba lihat ada kultur masuk lewat raja-raja mengglobal lagi gila ini barang mengglobal lagi Pak bahkan kemarin Sunda Empire itu membawahi PBB gila ini luar biasa ini doktrin global yang sangat hebat sekali menurut saya jangan dilihat sepintas ini Pak Menteri dirijan pulpo harus melihat ini dalam konteks geopolitik dan geostrategis dunia emang beberapa wilayah sepacem perbatasan dengan PNJ kita tahu tapi apakah di tempat-tempat yang lain kita punya peta yang mendalam tentang potensi sumber daya alam tersebut dan itu dimana dan apakah itu dipublish tidak keubung atau menjadi rahasia kita saja perbatasan ini kan dibaratkannya pagar rumah jadi kalau pagarnya nggak jelas barangkali timbul klaim-klaim yang nggak jelas oleh itu saya menyarankan memang pagar-pagar ini harus diprioritaskan kalau tadi Pak Bapak menjelaskan dari sekian ratus hanya 50 setahunnya kapan selesainya ini harus diprioritaskan mungkin anggarannya pertanyaan saya yang pertama itu ini kan sebenarnya pembina keuangan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten itu dari Kementerian Darah Negeri apakah selama ini sudah ada komunikasi dengan Kementerian Keuangan sehingga mereka bisa menentukan secara sepihak berapa alokasi yang bisa mereka berikan jadi jawabannya itu apakah ada atau tidak itu saja Pak yang pertama kemudian yang saya juga pertanyakan adalah berkait masalah daerah perbatasan nggak karena saya baru di Komisi 2 ini Pak berapa anggaran BNPP untuk tahun 2020 Pak itu aja makasih saya sangat berharap kinerja Pak Menteri yang cemerlang di Kapolri dibawa ke Kementerian Dalam Negeri kalau kita lihat undang-undang dasar Pak Menteri Kementerian Kemendagri ini termasuk Kementerian Utama karena itu saya sebetulnya proses-proses Pak Menteri kenapa di IKN Ibu Kota Negara kita leading sektornya itu Mbak Penas Pak Menteri nggak cocok Pak Menteri yang pertama memang paparan dari Pak Menteri itu sudah sangat ideal bagus kalau kita lihat itu dari tahun ke tahun juga sama hanya problemnya Pak Menteri itu pelaksanaannya Pak jadi pelaksanaannya implementasi di daerah ini kaitannya dengan otonomi daerah dimana sekarang gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat mungkin ada manajemen kerja yang bagus sehingga target atau kebijakan Menteri Dalam Negeri bisa terrealisasi pertama saya ingin mempersoalkan masalah batas negara batas negara sampai hari ini tidak selesai kenapa? karena koordinatornya ini tidak berwibawa tidak ada gigi saya mempersoalkannya sejak saya jadi gubernur tapi sampai hari ini tidak selesai-selesai yang kedua batas laut antara Indonesia aloh itu dengan Malaysia dengan Laut Cina Selatan sebenarnya aturannya itu sudah ada tinggal Indonesia ini berani tidak ngadepi Cina ini kita semua diam lalu pemindahan ibu kota negara kenapa Bapak Penas yang menanganinya? sehyogenya kementerian dalam negeri karena ini menyangkut politik dalam negeri diatur dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 karena negara dibentuk itu ada wilayah ada wilayah ada penduduk ada pemerintahan dan ada pengakuan internasional kenapa? nah undang-undangnya ini tolong segera dibuat masalah ibu kota DKI karena dia menjadi ibu kota negara diperlakukan istimewa tetapi apabila terubah cabut seperti provinsi lain yang tidak istimewa mengenai silpa Bapak Ibu dan Saudara sekalian itu dipalu anggaran ada tapi tidak bisa diperbaiki karena tidak ada persetujuan dari kementerian keuangan dari kementerian dalam negeri dan lain-lain uangnya tidak dipakai mengenai urusan bencana itu tidak urusan wajib kepala daerah saya minta dirjain otonomi daerah bikin peraturan pemerintahnya kita ini setengah-setengah memberikan otonomi daerah saya berani ngomong seperti ini saya pelaku pelaku dari tahun 78 sampai tanggal 14 Januari 2018 semua nyalakan kebupati, ke kepala daerah, ke gubernur tapi kewenangan tidak dikasih yang paling berbahaya menjadi temuan BPK temuan BPK serahkan kepada aparat penegak hukum ya tewaslah mereka nah oleh karena itu kami mohon peranan dari departemen dalam negeri ini betul-betul ditunjukkan wibawanya kemampuannya kontrol terhadap kabupaten, kota, dan provinsi laksanakan saya yakin, saya yakin, yakinnya otonomi daerah yang demokratis berdasarkan hukum bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sekian, terima kasih yang kaitan dengan yang kedua kaitan dengan silpa untuk bencana sebetulnya saya tidak terlalu bergembira untuk menjadikan silpa sebagai bagian dari penyelesaian bencana karena silpa ini juga hal-hal yang sebetulnya tidak boleh direncanakan masa sih kita bisa jadi merencanakan silpa walau alam tapi yang jelas adalah karena negara ini ada di wilayah yang rawan bencana maka Kemendagri juga harus mendorong adanya upaya-upaya untuk pemerintah daerah mempersiapkan itu pertama saya ingin katakan bahwa pendekatan pembangunan di Papua itu ada dua pendekatan pembangunan pertama pendekatan operasi militer atau pendekatan keamanan yang kedua itu pendekatan kesejahteraan dan dua pendekatan ini metode penanganannya berbeda kalau pendekatan keamanan itu Pak Menteri sudah tahu saat ini masih ada operasi militer di beberapa kabupaten dan saya sudah baca pernyataan Pak Menteri di media dan saya sudah ikuti dan saya juga sudah tanyakan kepada masyarakat Papua saya di sini turun ke sana sudah cek dan ini memang perlu penanganan khusus saya minta kalau boleh pendekatan keamanan ini kalau bisa tarik teknik body dan teknik body non organik yang ada di Papua supaya masalah ini aman saya hanya sedikit Pak Menteri saya hanya sedikit mempertanyakan soal pengalihan OENANG ini kita apresiasi Pementeri sudah banyak membuat kerobosan dalam beberapa waktu yang lalu tentu saya mewakili beberapa daerah yang ada di Dapil saya ini banyak mempertanyakan izin-izin tambang yang ada di kabupaten itu dialihkan ke provinsi Pak Menteri untuk isu KTP memang ini menjadi isu yang sementara hangat dibicarakan karena itu beberapa waktu yang lalu ketika kami melakukan reses perseorangan banyak masalah berkaitan dengan isu KTP yang merupakan jati diri dari seseorang demi mengurus administrasi yang berkaitan juga dengan tuntas administrasi dalam pengurusan-pengurusan yang lainnya PLP saya nyamuk Kaltara ini sampai sekarang belum diresmikan dan saat ini masih ditutup ini oleh masyarakat di sekitar memberatkan karena harus melakukan transportasi memutar lewat Nunukan sampai ke Pelabuhan Tunontaka jadi sangat memberatkan masyarakat sekitar barangkali ini bisa dikomunikasikan solusinya terima kasih sampai sekarang masih ada yang belum yakin bahwa betul-betul seleksinya itu memang betul-betul sesuai ketentuan yang disampaikan Pak Menteri tadi tolong juga disebarluaskan jangan hanya di internal kita ini saja jadi ini bukan pertanyaan hanya masukkan saja Pak Menteri itu yang pertama yang kedua banyak yang akan saya sampaikan ada pernyataan Pak Menteri dalam pilkada petahana tidak boleh meroling atau mengalihkan PNS selama 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah yang kami pertanyakan Pak Menteri kalau rolling saya sependapat kami sependapat kalau misalnya ada yang pensiun ataupun ada yang mohon maaf ada yang meninggal apakah jabatan itu dapat diisi kalaupun diisi kami tahu itu pasti atas pertujuan Mendagri tapi Pak Menteri mengatakan dua-duanya itu dilarang mohon penjelasan yang satu ini saja terima kasih pimpinan Pak Menteri terima kasih Bapak Ibu sekalian dan apa lagi nanti kan setelah Pak Mendagri merespon saya akan beri kesempatan kembali kepada anggota untuk melakukan pendalaman jadi bisa sambil disisipkan nanti oh iya kalau maksa nggak Pak perbatasan tadi sampai hari ini semua jalur perbatasan bukan hanya di Sambas itu tidak ada izin import expert Pak karena apa? karena dari pihak ada pihak cukai segala macam yang ada tapi perizinan dari pemerintah pusat tidak ada nah ini saya katakan Departemen dalam negeri ini harus kita dukung kita backup supaya mereka lebih kuat lebih punya gigi bisa mengkoordinir kementerian-kementerian yang ada nah ini tambahan saya untuk backup beliau terima kasih Sih ini sudah jam 12 26 hampir jam setengah satu kita sebentar lagi paripurna dan juga ada mungkin Bapak Ibu sekalian juga banyak yang harus disiapkan sebelum paripurna sholat makan siang dan sebagainya karena kalau kita paripurna datang telat keburu disorot kosong kan nanti ruang rapatnya nggak bagus juga buat DPR untuk itu saya menawarkan pada Ibu Bapak sekalian ini kita tunda kita skor nanti kita akan atur jadwal apakah nanti masih bisa hari ini setelah paripurna selesai atau kita akan cari lain misalnya minggu depan atau ini hari Rabu besok Kamis kita sudah ada agenda kita cari waktu lain misalnya minggu depan gimana? menurut si pimpinan bentar kita kasih kesempatan Pak ya saya mohon kalau bisa jangan hari ini karena kami ada agenda lain yang sangat penting kami kira Pak sudah terjadi eh sudah terjadwal dan nggak bisa dihindari itu Pak jadi kami mohon di hari lain boleh juga dalam minggu ini atau dalam minggu depan yang penting nggak tidak siang ini Pak makasih setuju saya keluar kota Pak ya ya boleh 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 juga itu malam minggu pun oke Pak silahkan Pak pimpinan sidang eh saya setuju sekali tadi pertanyaan saya itu baru 10% jadi memang waktu yang cukup karena soal perbatasan sangat serius jadi saya setuju karena Pak Mendagri sudah ada jadwal kita atur waktu yang enak begitu biar sampai malam kita berdebat soal ini makasih ya makasih pimpinan eh mengusulkan tidak hari ini setuju tetapi nanti kita akan paripurna walaupun setelah paripurna kita belum tahu Pak Menteri mana yang dipansuskan mana yang dipanjakan ketika sudah jelas yang panjak mungkin kita bisa berkomunikasi komunikasi untuk lebih cepat ya mana yang memang domain Kemen Dagri sama Komisi 2 kita bisa lebih cepat karena memang banyak hal yang harus kita buat saat yang sama juga kita banyak kepotong reses itu terima kasih intinya kita tunda dan kita akan cari waktu yang tercepat tercepat dan cukup waktu untuk pembahasan jadi sama-sama ada waktunya dengan demikian rapat kita tunda sampai batas waktu yang kita tetapkan bersama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih